Cara mengganti kata di Word secara otomatis. Sebagai contoh, di sini kita sudah ada dokumen artikel mengenai tanaman hias. Misalkan kita ingin mengganti kata tanaman pada artikel ini menjadi kata tumbuhan. Caranya, kita bisa ke tab menu Home. Nanti pada tab menu Home sini, kita lihat yang di Group Editing. Di Group Editing ini ada yang namanya tombol Replace. Kita klik saja tombol Replace. Atau kalau teman-teman ingin tahu shortcutnya, kita bisa ketikan tombol CTRL dan huruf H secara bersamaan di keyboard. Bisa salah satu, mau pakai shortcut atau kita klik tombol ini. Kalau sudah, nanti dia akan memunculkan kotak dialog Find and Replace. Di Find What ini, kita ketikan kata yang ingin kita ganti. Tadi kan contoh kasusnya, kita ingin mengganti kata tanaman pada artikel ini menjadi kata tumbuhan. Berarti di Find What-nya kita ketikan kata yang ingin kita gantikan, yaitu tanaman. Kita ketikan tanaman. Kemudian pada Replace With-nya, kita ketikan kata barunya. Atau kata yang akan menggantikan kata tanaman, yaitu kata tumbuhan. Kita ketikan tumbuhan. Habis ini, kalau yang pertama, kalau kita ingin menyeleksi, ya, nggak mau kita gantikan semua kata. Kita mau seleksi aja, kita pilih yang Find Next dulu. Nah, di Find Next ini, dia akan meng-highlight kata tanaman pada artikel ini. Misalnya pada kata tanaman di sini, nggak mau kita ganti, kita klik aja dengan Find Next. Nanti dia akan meng-highlight ke kata tanaman yang lain, ya. Misalnya kalau di sini mau kita ganti dengan tumbuhan, baru kita klik saja Replace. Habis kita ketik Replace, kita lihat di sini kata tanaman sudah berubah menjadi kata tumbuhan. Kemudian dia akan meng-highlight lagi kata tanaman yang baru pada artikel ini. Misalnya kalau di kata sini nggak mau kita Replace, kita masih tetap mau tanaman, kita klik saja Find Next. Maka dia akan meng-highlight kata tanaman yang lain. Kalau di sini mau kita Replace atau kita mau ganti dengan tumbuhan, kita klik saja Replace. Maka nanti di sini bisa lihat kata tanaman sudah berubah menjadi tumbuhan. Ini kalau kita mau seleksi satu per satu. Tetapi kalau misalnya kita ingin semua kata tanaman ini pada artikel ini menjadi tumbuhan, tanpa perlu kita seleksi, pokoknya semua kata tanaman menjadi tumbuhan. Nggak mau saya seleksi mana yang harus diganti, mana yang enggak, ya. Kita klik saja Replace All, ya. Kita klik Replace All. Nanti dia akan memunculkan kotak dialog seperti ini bahwa dia sudah mengganti 58 kata tanaman dalam artikel ini menjadi tumbuhan, ya. Habis itu kita klik OK. Kemudian kita Close. Kalau sudah di Replace All berarti semua kata-kata tanaman dalam artikel ini sudah berubah menjadi tumbuhan. Di sini bisa lihat ya sebelumnya tanaman hias menjadi tumbuhan hias. Oke, di sini tadinya tanaman menjadi tumbuhan. Jadi semua kata tanaman sudah otomatis berubah menjadi tumbuhan. Jadi seperti itu teman-teman cara mengganti kata di Word secara otomatis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.